Kembali di seputar Aidusnya, Pemirsa Kampung Sarosah di Lembah Rau, 50 kota Sumatera Barat menawarkan pemandangan suasana perkampungan di negara Korea dan Jepang. Pengunjung bisa bersuah foto dengan latar bangunan-bangunan yang menjadi ciri khas negara Asia Tibur. Seperti apa berwisata di Kampung Jepang Korea di 50 kota? Berikut liputannya untuk Anda. Lembah Rau yang dikelilingi tebing tinggi di Kabupaten 50 kota Sumatera Barat menjadi tempat wisata favorit. Selain wisata alam, Kampung Sarosah di Lembah Rau menawarkan pemandangan perkampungan di negara Jepang dan Korea. Di Kampung Korea Jepang, pengunjung bisa berfoto dengan latar belakang bangunan rumah khas di negara Korea dan Jepang. Selain rumah, jembatan merah ini juga menjadi tempat favorit untuk berfoto. Meskipun hanya berupa pohon imitasi, namun bunga sakura semakin melengkapi suasana saat berkeliling di Kampung Jepang dan Korea. Yang di sekotanya kayak menarik gitu lah ya. Buat foto-foto, Instagram. Sebenarnya kita cuma pengen kasih nuansa yang berbeda aja sama masyarakat. Kalau Kampung Korea itu baru buka Juni 2020, waktu New Normal. Kunjungannya lumayan sih, pas awal-awal kemarin, dua bulan awal itu lumayan banyak loh. Suasana sejungi Lembah Rau dan latar belakang pemandangan tebing tinggi, membuat pengunjung tak terasa lelah saat berkeliling menikmati suasana Kampung Korea. Jika pengunjung haus atau lapar, jangan khawatir. Di tempat ini, para pengunjung juga bisa membeli makanan dan minuman, serta aneka cindera mata sebagai oleh-oleh. Untuk bisa menikmati pemandangan Kampung Korea Jepang, setiap pengunjung dikenakan biaya 20 ribu rupiah. Dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Agung Sulistio, INews, melaporkan.